Mencari busur Kemala Jilid 15. Kakek ini bangkit berdiri, menghadapi lawan. Dua laki-laki sama tinggi besar saling berhadapan dan masing-masing mengeluarkan sinar mace berkilat. Jago dari seki yang ini tentu saja mengenal baik si kakek pengemis, diam-diam ia pun tak senang bahwa AWAI Kaipang melakukan pemerasan terhadap orang-orang kaya, dengan dalih sumbangan. Maka ketika ia bangkit dan langsung menghadapi ketua pengemis itu, sinar matanya mencorong maka jago tua ini berkata, tegas namun singkat. Aku di sini atas undangan Cao Chiang Kun, dan seingatku wilayah ini adalah kekuasaan Cao Chiang Kun, Panglima Cao. Entah sejak kapan kau menguasai tempat ini, HWAI Kaipang Chu, akan tetapi aku pun tak peduli sampai tuan rumah yang mengundangku kemari. Puter aku tak akan melukai orang lain apabila. Anak buahmu tak mulai dulu. Minggir dan jangan ganggu kami atau urusan bisa berlarut-larut. Sombong kakek itu gusar. Kau tak dapat mengusirku kalau tidak atas kehendakku sendiri, orang sipak. Aku tak peduli Cao Chiang Kun karena saat ini akulah yang berkuasa. Kami HWAI Kaipang tak memperkenankan orang lain ke Ang Bitu dan kau kembalilah baik-baik jika tak ingin mendapat pelajaran. Hektometer, kau mengancamku. Kau marah-marah karena selama ini aku tak pernah menyumbang perkumpulanmu. Bagus, kau menyembunyikan kebencianmu berkerdok Ang Bitu. Jangan kira aku tak tahu penyebabnya dan kami keluarga Pak juga bukan penakut. Serang dan tak perlu banyak bicara saja. Satu di antara empat sutek kakek ini tiba-tiba berkelebat, pongkat di tangan menghantam kepala jago setiang itu. Urusan tak akan selesai bila membuka mulut, Suheng. Biarlah ku beri dia pelajaran dan agar keluarga Pak tak kurang ajar kepada kita. Akan tetapi kakek itu terkejut. Louis Chiang Pak Ju tiba-tiba menggerakkan tangannya menangkis dan sinar putih berkelebat. Terdengar bunyi berdesing. Ketika jago setiang ini menggerakkan tangannya. Jari-jarinya tiba-tiba berkerotok dan saat itu juga tongkat bertemu jari. Dan ketika terdengar suara keras dan tongkat patah, kakek pengemis berseru tertahan maka ia terhuyung sementara jago tua itu tertawa dingin. Semua terbelalak dan beberapa di antaranya memandang kagum. Jangan coba-coba dan cepatlah tahu diri. Lihat siapa yang mulai, HWAI Kai Pangcu, seperti itu kakir anak buahmu menyerang orang. Akulah yang akan memberikan pelajaran bagi siapapun yang nekat. Sombong dua di kiri kanan mendadak menerjang maju, satu di antaranya memegang ruyung. Mendorong saudara kami bukanlah kemenangan, orang sipak, masih ada kami yang akan membelah saudara. Jago tua itu mengelak. Ia mundur selangkah dan berkilat marah akan tetapi lawan mengejar. Dua pengemis yang berkepandaian lebih tinggi merangsek. Dan ketika masing-masing membentak dan mengayunkan senjatanya, ruyung malah bercuit dan menyambar pula gadis baju ungu maka peklian, puteri jago tua itu mencabut pedangnya. Keparat, siapa takuti orang-orang macam kalian ini, kering terang bunga api berpijar dan pengemis pemegang ruyung terpakik. Ruyungnya terbabat, tinggal dua per tiga. Dan ketika ia terbelalak dan meloncat mundur, seng jago tua menyambut lawan satunya maka ia berseru menangkis sambil mengerahkan tenaga. Lianji, biarkan saja orang-orang ini merasakan kelihayanku. Aku masih dapat mengatasi, krak tongkat itu juga patah dan si jago tua tidak hanya berhenti di sini. Ia membuat lawan terkejut dan terhuyung ke belakang akan tetapi jari-jarinya menusuk ke depan, kilatan putih menyambar. Dan ketika kilat atau cahaya ini mengenai bahu lawannya itu, menjerit dan tak sempat mengelap maka pengemis itu roboh dan punda atau bahu kirinya hangus. Pakainya terbakar. Aundah! Dapat dibayangkan tusukan jari kilat itu. Pengemis ini bergulingan menyelamatkan diri dan ia tentu saja berteriak. Tulang pundaknya seakan wancur. Akan tetapi ketika HWAI Kai Pangcu berkelebat dan menggerakkan tongkatnya menahan sutenya, itulah adik nomor dua bernama Kongcilok. Maka ia menotok lembut dan sudah menghilangkan rasa sakit. Seng Sute menggigil pucat namun ditolong Suhengnya bangun. Hati-hati, orang sipak itu rupanya bukan omong kosong. Bagaimana keadaanmu, JT, adik nomor dua, masih sakit atau ada yang retak? Kau terlalu ceroboh dan maju tanpa perintahku. Maaf, ampunilah aku. Aku tak tahan oleh kesombongannya, Suheng. Ia, ia memang lihai. Akan tetapi aku ingin maju kembali, aku tidak takut. Hektometer, dia adalah lawanku. Kau putra-putrinya saja dan siapkan anak buah kita mengurung, jangan sampai lolos. Kami tak akan melarikan diri gadis baju ungu tiba-tiba melengking. Kau dan anak buahmu kiranya orang-orang curang HWAI Kai Pangcu, tak segan melakukan kecurangan dan keroyokan. Lihat betapa aku menghajar kalian tak perlu ayah turun tangan sendiri. Akan tetapi jago tua seki yang tiba-tiba menahan putrinya. Ia melihat betapa 30 anggauta HWAI Kai Pang berlompatan memberi tanda. Seng, ketua telah mengangkat tongkat dan melepas perintah. Dan karena terlalu berbahaya bagi putrinya untuk menyambut begitu saja, ia kenal baik watak para pengemis ini. Maka ia berseru kepada dua putranya, juga saisnya yang ternyata sudah mencabut pedang. Keluarga Pak memang sesungguhnya keluarga gagah perkasa, termasuk pelayan atau para pembantunya. SWI Ji, Hang Ji, jangan kalian biarkan adik kalian diketung musuh. Lindungi dan aduk punggung. Dan kau, Hang Si, jaga tuan mudamu dari bokongan musuh. Hang Si, sais ini mengangguk. Ia telah mencabut pedangnya berdiri gagah di belakang para majikannya itu. Tanpa diperintah lagi ia telah bersiap siaga, sikap dan pandang matanya gagah. Dan ketika HWAI Kai Pang Ju menjadi marah betapa keluarga itu tak kelihatan gentar, si jago tua maupun putra-puterinya betul-betul gagah. Maka ia pun menerjang ke depan menggerakkan tongkat hitamnya. Maju dan biarkan Lui Chiang Pak Ju kuhadapi sendiri. Robohkan semua pengikutnya. Lima orang itu bergerak. Majikan dan saisnya tau-tau berputar dan Lui Chiang Pak Ju sendiri tiba-tiba merendahkan tubuh. Ia membentak menyambut tongkat hitam ketua. Dan ketika sinar putih melesat berkeredat menyilaukan, HWAI Kai Pang Ju memekik. Menyambarkan senjatanya maka kakek itu pun mengerahkan sinkang hingga tongkatnya bergetar dan penuh tenaga sakti. Duk lengan dan tongkat beradu sama keras akan tetapi kakek pengemis terpental. Tongkatnya memang tidak patah akan tetapi ia kalah kuat. Sinkang atau tenaga sakti lawan lebih unggul. Maka ketika kakek itu berjungkir balik dan kaget serta marah, Lui Chiang Pak Ju ternyata benar-benar hebat. Maka ia menerjang lagi dan empat sutenya menubruk atau menyerang tiga orang muda itu, dibantu para murid hingga membuat sisai sangsi membentak melindungi tiga majikannya. Kering tak tak. Pertandingan menjadi ramai. Dua pemuda berkelebat melindungi adik mereka di tengah namun peklian tak mau menggantungkan diri. Ia pun tak suka diperlakukan seperti anak kecil. Dirinya sudah cukup dewasa dan kepandainya pun tinggi. Maka ketika pedang bergerak dan meliangking serta berkelebatan, dua kakaknya bertangan kosong mainkan Lui Chiang Sin Hoat. Sila tangan sakti, maka dari lengan dua pemuda ini menyambar sinar putih berkilauan seperti ayah mereka, tangan atau jari-jari. Mereka menangkis dan sanggup meretakan tongkat, terutama milik para murid. Terak-terak-raak tongkat patah-patah dan para murid menjerit. Ternyata dua pemuda ini begitu lihai dan mereka pun tidak berhenti di situ saja, maju mundur dengan cepat beradu punggung. Pak SWI maupun Pak Han bergerak isi-mengisi begitu harmonis. Tangan mereka pun semakin berkilauan mengeluarkan hawa panas. Dan ketika hawa ini mendorong mundur siapapun yang tak tahan pukulan tangan kilat, mendasing dan menderu-deru maka empat sute HWAI Kai Pangcu terhenyak dan penasaran serta marah bahwa dua pemuda ini tak mampu mereka desak, bahkan merekalah yang sering terhuyung dan menjauh tak tahan pukulan panas. Akan tetapi mereka menang banyak. Mereka berjumlah lebih dari 30 orang sementara dua pemuda itu hanya dibantu Seng Adik dan Si Saiz. Mereka tentu saja berseru lantang memberi aba-aba lagi. Masa 30 orang tak dapat mengalahkan empat orang, satu mengeroyok tujuh. Maka ketika empat pengemis itu berkelebatan dan mereka mulai sambar menyambar menusuk dan mengempelang akhirnya empat orang ini menjadi berbahaya apalagi. Ketika serangan atau pukulan mereka selalu dari belakang. Licik, curang dan pengecut. Kalian beraninya hanya dari belakang, pengemis-pengemis busuk, berhadapanlah secara jantan dan jangan membokong atau menyerang secara curang. Biarlah, kau tetap di dalam. Mereka memang bukan orang baik-baik, Lian Moi, adik Lian, tak usah banyak bicara dan mari kita hajar Pak SWI, saudara tertua menenangkan adiknya. Pak Lian memang gadis yang mudah marah dan itu tidaklah menguntungkan. Kemarahan hanya membuat kewaspadaan berkurang apalagi dikeroyok demikian banyak orang. Maka bergerak dan terus melayani puluhan orang secara berganti-ganti, berserup pada Pak Hon agar adiknya tetap memasang kewaspadaan tinggi. Maka pemuda itu menyuruh saisnya di dalam lingkaran pula. Kini sais itu mencabut sebatang tombak pendek pula di tangan kirinya. Hamba menjaga bokongan musuh. Jangan khawatir, jiwi kongcu, chuan muda berdua, hamba pun menjaga syo chia, nona. Akan tetapi masuk dan tetap di dalam lingkaran. Kami akan bergerak melebar, paman hong. Si, berilah kami kesempatan mendapat ruang gerak yang luas. Sais itu mengangguk. Rupanya ia tahu apa yang akan dilakukan dua majikannya dengan kata-kata itu. Ia pun tetap menggerakkan kedua senjatanya menghalau dan menangkis musuh, terutama para murid HWAI Kaipang yang begitu banyak. Dan ketika benar saja ia masuk dan memberikan ruang gerak yang lebih lebar, Pak SWI berseru bersama adiknya. Tiba-tiba dua pemuda ini berkelebat dan menggerakkan kedua lengannya dengan cepat, tubuh mereka tiba-tiba lenyap. Algetrak-trak des. Jeritan segera terdengar dan pekik atau suara kesakitan disusul gedebuknya tubuh-tubuh pengemis. Mereka tiba-tiba saja disambar cahaya putih menyilaukan dan luici yang atau tangan kilat mengenai mereka. Punda atau kulit tubuh hangus. Dan ketika satu dari empat sute HWAI Kaipangcu juga terbanting dan merintih bergulingan, lehernya terluka maka yang lain terkejut dan berubah, apalagi ketika gadis baju ungu itu melengking dan menyambar pula di belakang kakaknya. Bagus, kita bunuh dan bantai saja mereka, rat-rat pedangnya memotong gumpalan daging dan pemilik atau tuannya tentu saja berteriak. Dua dari para murid terjengkang. Lengan dan bahu mereka sompal. Dan ketika sepak terjang gadis itu semakin ganas namun seng kakak berseru agar menahan diri, para pengemis berubah mukanya maka mereka pun gentar apalagi ketika seng ketua berteriak memanggil sutenya. HWAI Kaipangcu ternyata terdesak dan menerima pula pukulan tangan kilat. Desplak pertandingan di sini juga tak kalah seru dan ternyata pengemis itu kewalahan. Ia telah menggerakkan tongkat hitamnya namun berkali-kali terpental. Sengkang jago seti yang itu lebih kuat. Maka ketika ia terhuyung dan mulai sering jatuh bangun, Louis Chiang Pak Ju ingin memberi pelajaran akhirnya kakek pengemis yang pucat itu semakin pucat. Tongkat akhirnya pecah bertemu jari-jari kilat. Terak kakek ini membanting tubuh bergulingan dan saat itulah ia berseru memanggil sutenya. Tentu saja ia gentar dan ngeri dan baru sekaranglah ia mengakui kehebatan lawan. Keluarga Pak dari seti yang memang tak boleh dibuat main-main. Dan ketika dua sutenya berkelebat dan menyerang jago tua itu, Louis Chiang Pak Ju membalik. Maka kakek gagah ini menangkis dan ia mengerahkan delapan bagian tenaganya. Krak-krak tongkat pun patah dan dua pengemis itu melempar tubuh ke kiri kanan. Sinar Louis Chiang masih menyambar dan hawa panas membuat muka terbakar. Pak Kayam pun rasanya berbau sangit. Akan tetapi ketika mereka meloncat bangun dan Seng Ketua menerjang lagi, HW AI Kai Pangcu begitu marah maka kakek ini mengeroyok lawan dan tak segan-segan lagi mengembut dan berbuat curang. Bunuh dan robohkan dia. Jago Seti yang berkilat matanya. Setelah ia bertanding dan mengetahui kepandaian lawan maka dilihatnya bahwa HW AI Kai Pangcu tak perlu ditakuti. Tongkat hitamnya memang hebat akan tetapi dengan Louis Chiang atau tangan kilatnya ia mampu menghalau. Dari beberapa benturan dapat diketahui bahwa Seng Kangnya lebih kuat. Kalau ia mau maka dapat didesak dan dilukainya Ketua HW AI Kai Pangcu itu. Akan tetapi karena ia menahan diri dan ingin lawan mundur dengan sendirinya, mengharap lawan tak nekat dan pergi baik-baik ternyata harapannya hempa dan kini pengemis itu tak segan mengeroyok, bahkan ingin membunuh dan merobohkannya. Hektometer, kalian HW AI Kai Pang benar-benar tak tahu diri. Baiklah kalau begitu, Pangcu, aku tak akan memberi hati lagi dan jangan salahkan aku. Serat sebatang Trisula kecil tahu-tahu menyambar keluar menyambut tongkat-tongkat para pengemis itu, cepat dan bagai kilat menyambut lalu melilih tongkat. Gerakannya demikian luar biasa hingga tiga kakek itu terkejut. Dan ketika mereka berseru keras menarik tongkat, maksudnya melepaskan diri mendadak jago tua itu memelintir dan krek-krek-krek, tongkat-tongkat pun patah dan saat itu tangan kanannya menyambar tiga orang ini. Sinar putih menyilaukan pandangan. Awas HW AI Kai Pangcu kaget sekali dan dialah yang pertama kali membanting dan melempar tubuh bergulingan. Dua sutenya tampak tertegun dan membelalak di tempat, mengelap namun terlambat. Maka ketika keduanya mengeluh dan terbanting, lwi ciang atau tangan kilat menghantam leher mereka maka dua orang ini roboh dan kulit mereka gosong. Jagot tua ini masih menahan tenaganya. Des-des. HW AI Kai Pangcu menggigil dan meloncat bangun dengan muka berbah. Ia tak mungkin menolong sute-sutenya karena ia sendiri harus menyelamatkan diri. Saat itu terdengar teriakan dan jerit di mana-mana, anak buahnya dan sutenya yang lain terlempar. Ternyata putra-putra Rijago tua ini menyelesaikan pertandingan juga, separoh dari lawan-lawan mereka terkapar. Akan tetapi ketika saat itu banyak orang berlompatan dan mereka inilah orang-orang Kang Owi yang tadinya berseliwaran di tepi pantai, menonton dan bersorak gaduh mendadak belasan di antara mereka menerjang dan menyergap orang-orang muda itu, terutama si gadis baju ungut pekelian. Tangkap dan bawa lari gadis ini, bantu HW AI Kai Pangcu. Keadaan tiba-tiba ribut. Tanpa diduga belasan orang itu menyerang dan berkelebatan ketiga orang muda ini. Keluarga Pak diserbu. Dan ketika Pak Heng Teh, dua saudara Pak, terkejut dan membalik serta menyambut, tentu saja mereka itu kaget dan marah. Maka pekelian, adik mereka melengking dan menggerakkan pedang membacok dan menikam. Para penyerbu ini adalah kaum laki-laki berpakaian gelap dengan gelang akar bahar di tangan. Jahanam pengecut, kalian pasti antek busuk HW AI Kai Pangcu, kering-tering terang bunga api berpijar dan golok atau dayung yang bertemu pedang di tangan gadis itu sebagian besar terpental akan tetapi satu di antaranya mengenai bahu gadis ini. Pekelian menjerit dan terhoyung dan ujung dayung yang mengenai bahu-nya membuat ia kesakitan, lah sudah melindungi dirinya dengan sinkang akan tetapi pukulan itu amatlah berat. Seorang laki-laki berkumis tebal terkekeh padanya. Namun ketika saat itu ayahnya berkelebat dan membentak, juga kakaknya tak mau tinggal diam maka mereka berlima mendorong dan memukul orang-orang ini. Hang si sisai sekretapun tak mau kalah. Mundur dan jangan campuri urusan kami, atau kami bertangan besi. Orang-orang itu terlempar. Begitu si jago tua mendorong dan menggerakkan tangannya ke kiri kanan maka luic yang menyambar orang-orang itu. Dayung besi berdentang ketika menangkis, tanda betapa hebatnya tangan kilat jago seki yang ini. Dan ketika mereka tergetar dan mundur terhuyung, tak kurang dari 14 orang maka HWAI Kai Pangcu tiba-tiba berseru girang dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berseru mencabut tongkat barunya. Bagus, terima kasih untuk bantuan ini, Saudara Loyung. Bunuh dan robohkan keluarga Pak. Hehehe, jangan semuanya. Yang cantik ini bagianku, Pangcu, yang lain terserah olehmu. Aku datang bersama anak buahku dan jangan khawatir, mari ku bantu dan basmi habis keluarga sombong ini. Jago seki yang itu terkejut. Sekarang ia melihat laki-laki berkulit hitam bersenjatakan dayung itu, orang yang tadi membuat puterinya menjerit. Dan ketika sepasang matanya berkilat dan barulah dia tahu bahwa inilah kiranya si bajak sungai Shingo Loyung, buaya sakti yang biasa malang melintang di perairan Wong Ho maka ia membentak dan tiba-tiba menggulung sepasang lengan bajunya. Suaranya kini terdengar bengis dan tak memberi ampun. H. W. A. I. K. I. Pangcu, kau kiranya membawa pula orang-orang kotor ini. Baiklah ku selesaikan tugasku dan kali ini kalian tak akan kuampuni berkata begitu tiba-tiba jago tua ini berjongkok dan mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya. Ia mengerahkan tenaga dan mendorong, urat-urat lehernya mengembung. Dan ketika dari dua lengannya menyambar pukulan dasyat ke orang-orang itu, H. W. A. I. K. I. Pangcu dan si bajak sungai Yolang maka dua. Orang itu menangkis akan tetapi mereka berteriak dan terbanting. Des-des dayung terpental dan nyaris menghantam tuannya sendiri sementara H. W. A. I. K. I. Pangcu melempar tubuh berjungkir balik. Ia tak mau tongkatnya patah lagi dan membuang tubuh ke belakang. Ia merasakan dorongan yang amat dasyat, jauh lebih dasyat daripada yang sudah-sudah. Maka ngeri dan kaget menyelamatkan diri, tentu saja ia berseru keras ternyata jago pedang itu mengejar akan tetapi anak buah baja menghalangi. Des-des plak dayung dan golok mencelat sementara dua pemuda gagah pak hengte tak tinggal diam. Orang-orang lain termasuk murid-murid H. W. A. I. Kaipang mengeroyok lagi. Mereka sombong setelah mendapat bantuan dari luar. Akan tetapi ketika pak lian juga membentak dan berkelebatan menyambar, pimpinan bajak sudah dihadapi ayahnya maka pedangnya tak kenal ampun lagi ketika membabat dan menusuk orang-orang itu. Jerit kesakitan tak dapat dicegah lagi. Kerat-kerat sing gadis ini begitu marah sehingga ia tak peduli seruan kakaknya. Pak SWI, yang tampaknya lebih sabar dibanding pak han. Memperingatkan agar adik perempuannya tak usah membunuh. Musuh cukup dilukai dan dirobohkan saja. Akan tetapi karena gadis itu terlanjur marah dan ia pun masih kesakitan oleh hantaman dayung si buaya sakti loyung. Maka ia menimpakan ini kepada anak buahnya dan seorang di antaranya terpenggal. Kejadian begitu cepat. Arga. Suara ditenggorokan ini bagai ayam disembelih. Laki-laki itu roboh sementara pedang masih menyambar dan berkelebatan. Tepi pantai menjadi gempar. Dan ketika orang-orang kengow lain tak senang dan berlompatan maju, tandang gadis itu dinilai kelewat kejam. Maka mereka berseru nyaring dan tahu-tahu membantu para bajak dan HWAI Kaipang ini. Sebagian besar mengincar gadis baju ungu dan rata-rata ingin mengeroyok dan menangkap gadis itu, tentu saja dengan pandangan bergeirah dan mateliar. Akan tetapi kakek nelayan yang memegang pancing dan jala tiba-tiba meloncat. Dialah orang pertama yang ditanyai Pak Hon tadi, kakek berpakaian sederhana dan dikira nelayan biasa. Dan ketika kakek ini terkekeh dan menggerakkan jalannya, juga pancing. Yang menjeletar-jeletar maka musuh pun menjadi kaget dan berteriak kesakitan. Betapa pancing kakek itu menggantol kulit tubuh mereka. Ada yang tertancap bahu kirinya atau juga telinga, sobek. Hahaha hehehehe. Ini perlakuan tak adil, buaya-buaya busuk. Kalian berpuluh-puluh orang mengeroyok sebuah keluarga saja. Hayo keluar, keluar, atau pancingku menggigit kalian dan siapa tetap di sini, hehehe. Anak bajak dan para pengemis menjerit. Metukail atau pancing itu menyengat. Berulang-ulang kakek itu menyendal dan menyabetkan pancingnya dan seketika itu juga lawannya tergigit. Siapa yang terkena lalu disontek, kulit atau secuil daging kontan saja berhamburan. Dan ketika ulah kakek ini juga mengejutkan HWAI Kai Pangcu, si pengemis mengelak dan bajunya yang tergantol. Maka kakek itu memaki-maki namun tiba-tiba ia terbelalak dan mengingat-ingat. Kau, Chen Jiang nelayan timur. Ah, keparat Jahanam, orang Shicheng, ada apa kau mencampuri urusan kami? Hahaha, aku main-main dan kebetulan berada di sini, HWAI Kai Pangcu, tak. Mendapatkan ikan maka orang-orang pun boleh. Haha, biar ku bawa pulang dan ku berikan cucu-cucuku, bret-bret dua gumpal daging kembali tersontek dan pemiliknya tentu saja menjerit dan mengadu-adu. Metukail itu tajam sekali, lagi pula ujungnya melengkung, mirip gigi ular. Dan ketika HWAI Kai Pangcu mengelak dan kembali memaki-maki, saat itulah semuanya menjadi kacau. Maka terdengar derap belasan kuda dan orang di luar pertempuran tiba-tiba menyebab mundur. Sepasukan orang berkuda gagah muncul dipimpin seorang perwiranya berpakaian lengkap, dengan golok terhunus. Kau Chiang Kun, Panglima Cao. Para pengemis dan anak buah bajak rupanya terkejut. Mereka berubah dan sekonyong-konyong menghentikan pertempuran. HWAI Kai Pangcu bersuit. Lalu ketika ia membalik dan melarikan diri, masuk dan lenyap di balik pohon-pohon besar maka anak buahnya mengikuti dan saat itu pasukan berkuda itu telah datang. Pak Tai Hiap, pendekar Pak Chao Chiang Kun. Perwira di atas kuda meloncat turun sementara si jagot tua Lui Chiang Pak Ju berkelebat ke depan. Mereka adalah dua sahabat yang kini bertemu. Kedatangan keluarga itu pun atas undangan Cao Chiang Kun. Maka ketika keduanya membungkuk dan saling memberi hormat, buyarlah keruntunan orang-orang lain maka perwira itu sudah menyimpan goloknya dan berseri memandang keluarga gagah perkasa ini, terutama gadis baju ungu yang tampak jelita dengan anak rambut menjuntai, gahi berkeringat. Haha, ini puterimu Pak Lian? Aduh, pangling aku. Sudah besar dan gagah sekali. Bagaimana kalian bertempur dengan pengemis-pengemis HWAI Kaipang itu dan kenapa tidak memasuki kota dulu? Kami mengira kau berada di pulau itu, menunggu dan mengharap perahu datang. Tak nyana kau di daratan, Chiang Kun kalau tahu mungkin kami mampir ke kota. Haha, aku baru saja mendapat panggilan, kemarin baru meninggalkan Ang Bitu. Baiklah, Pak Tai Hiap, terima kasih atas undanganmu dan barangkali sekarang juga kita ke pulau itu. Bicara di sana lebih enak. Tunggu, satu dari dua pemuda itu tiba-tiba berbisik kepada ayahnya. Di mana kakek nelayan itu, Ayah. Aku tak melihatnya. Benar, pemuda kedua, Pak Hon, berseru pula. Kakek itu tak ada, Ayah. Ia ternyata si nelayan timur, Chiang. Apa yang kalian bicarakan? Seng Perwira bertanya. Siapa orang yang kalian cari, Jiwi Kong Chu? Seingatku hanya orang-orang HWAI Kaipang itu yang mengganggu kalian. Tidak, si jago tua menjawab. Ada seorang yang telah membantu kami, Chiang Kun. Dan ia adalah nelayan timur Chiang Chiang. Hektometer, ke mana kakek itu dan kenapa ia menghilang? Baru ku tahu bahwa ia nelayan aneh itu. Nelayan timur? Ia juga ada di sini? Benar, akan tetapi sekarang pergi. Aku tak sempat mengucap terima kasih dan sayang sekali ia tak mau menemui kita. Hektometer, biarlah lain kali ku ucapkan terima kasih dan harap Chiang Kun membawa kami ke Angbi itu bila urusan memang penting. Ah, benar, amat penting. Mari, Tai Hiap, mari pergi. Lihat aku sudah menyiapkan perahu dan biarlah semua tunggangan kita di sini. Ada yang jaga. Rombongan berkuda sudah turun dari kuda masing-masing dan benar saja saat itu tampaklah dua. Perahu meluncur dari depan. Buih dan ombak yang kecil tersibak ke kiri kanan sementara pasukan Chao Chiang Kun yang berjumlah tiga lusin orang bersiap-siap. Mereka menambatkan kuda dan beberapa menjaga. Dan karena tempat itu segera sepi oleh orang-orang Kang O, mereka menyikir dan rupanya gentar oleh kegagahan keluarga Pak dari seki yang ini. Maka tak lama dua perahu itu merapat. Masing-masing perahu hanya ditumpangi dua orang, meskipun perahu itu dapat memuat sepuluh orang. Dan ketika Chao Chiang Kun tertawa dan melambaikan tangannya, dua orang itu meloncat turun maka perwira ini berkelebat dan berseru pada keluarga Pak itu. Gerakan kakinya ringan dan tahu-tahu ia sudah di atas perahu tanpa menimbulkan guncangan berarti. Tai Hiap, Jiwi Kong Chu dan Shio Chia, mari naik. Perahu ini untuk kita sementara yang kedua itu untuk pengawal-pengawalku. Kakek gagah itu mengangguk. Tubuhnya yang tinggi besar tiba-tiba bergerak dan ia pun tahu-tahu telah melayang dan berada di dalam perahu. Hebat kakek ini, ia seakan kecapung yang hinggap dan sama sekali tak membuat perahu bergeming, padahal tubuhnya jelas lebih besar dan lebih berat dibanding Chao Chiang Kun. Dan ketika perwira itu tertawa. Sementara dua pemuda itu juga melayang seperti ayahnya, disusul seng adik yang berjungkir balik dan hanya sedikit saja menimbulkan getaran maka perwira ini terbahak berkata memuji. Hebat, ilmu meringankan tubuh dua putramu dan puterimu melebih aku. Ah mereka orang-orang berkepandaian tinggi, Pak Tai Hiap, sungguh kagum aku melihatnya. Marilah kita ke pulau dan mudah-mudahan kedatangan kalian banyak membantu kesulitanku. Kau Chiang Kun memerintahkan orangnya mendayung dan tak lama kemudian perahu ke pulau Angbi itu. Bersamaan itu muncullah orang-orang Kang Owi yang tadi menghilang. Mereka mengamati kepergian orang-orang ini dengan mati bersinar-sinar. Lalu ketika mereka tersenyum dan menghilang lagi, dua lusin pasukan yang ada di situ bergerak dengan sikap mengancam. Maka orang-orang itu lenyap lagi namun tak lama kemudian dari arah lain, jauh dari pantai tampaklah belasan perahu menyusul. Mereka amat berhati-hati sekali membayangi perahu Cao Chiang Kun, bahkan memutar dan mendekati Angbi itu dari belakang. Dan karena mereka tak diketahui perwira ini dan hampir bersamaan mendarat di sana, jauh di belakang pulau. Maka Angbi itu tiba-tiba menjadi ramai dalam kesunyian yang mendebarkan. Gerak-gerik mencurigakan namun pasti membawa ketegangan. Oh! Pulau ini ternyata tidak begitu besar. Setelah mendarat dan berloncatan turun maka Pak Tai Hiap dan putera-puterinya melihat betapa pulau itu ditumbuhi pohon-pohon tinggi yang langsing kecil, dari jauh seakan penus namun ternyata bukan. Cao Chiang Kun menamakan pohon liusong, sejenis cemara yang sudah bersilang dengan pohon lain yang daunnya bulat-bulat panjang. Dan begitu menginjakan kaki di tempat ini, rimbunnya pohon-pohon dan daun segar menyambut mereka maka keluarlah beberapa orang penjaga pulau, yakni anak buah Cao Chiang Kun juga. Selamat datang dan laporan, satu di antara mereka berseru. Barak pesananmu sudah selesai, Chiang Kun. Akan tetapi kami tak berani menghalangi lunongnya yang masuk keluar berjalan-jalan. Kami dibentaknya. Hektometer, ia tak mau memasuki perkampungannya sendiri. Apa yang selanjutnya ia lakukan? Ia tak melakukan apa-apa, Chiang Kun, hanya, hanya berbangkis dan batuk-batuk di tempat itu. Kami tak berani mengusir. Wajah Cao Chiang Kun berubah. Tiba-tiba ia menghela nafas setelah berkerot sejenak. Lunongnya adalah satu dari sekian penderita yang berada di Angbitu, pageran atau keluarga kaisar yang dihiasinkan. Maka ketika ia mendengar laporan itu betapa Seng Pangeran meninggalkan perkampungannya sendiri, keluar dan berjalan-jalan di barak baru maka ia merasa gemas namun tak mampu berbuat apa-apa. Siapa itu Lunong ya? Pak Han tiba-tiba bertanya heran. Dan kenapa kau kelihatan tak senang, Chiang Kun? Ada apa dengannya? Hektometer, ia penderita yang dihiasinkan. Menurut perhitungan hidupnya tinggal setahun lagi, Kong Chu, dan akhir-akhir ini ia sering membuat tulah. Aku tak senang karena ia mengganggu tempat baruku. Seharusnya tempat itu tak boleh dijamah para penderita. Kalau begitu pindah saja, jangan ke sana. Mana mungkiri? Tempat itu ku sediakan untukmu, Kong Chu, maksudku untuk kalian semua. Kalau belum apa-apa sudah dikotori orang padahal tak sempat membangun yang lain maka apa yang harus ku katakan? Lunong ya memang menjengkelkan, akan tetapi kita semua harus berhati-hati. Apa maksudmu dengan kata hati-hati? Apakah ia seorang liai, Chiang Kun, atau penderita berpenyakitan yang lemah dan bisanya menularkan penyakit? Itulah tepat kata-katamu terakhir tadi. Ia penderita berpenyakitan yang berbahaya bagi orang lain, Kong Chu. Kalau ia mendekati kita sebaiknya menyingkir. Hektometer, penyakit kutukan dewa hanyalah menular kalau kita berhubungan intim. Asal kita tak meladeninya kupikir tak apa-apa, Chiang Kun. Bukankah begitu yang ku dengar, Louis Chiang Pak Ju si jago tua bicara. Ia tentu saja telah mengetahui ini sementara puterinya merona merah. Bagaimanapun gadis itu juga tahu, begitu pula dua kakaknya. Maka ketika gadis ini melengos sementara Chao Chiang Kun menghela nafas maka perwira itu mengangguk. Benar, kata-katamu tidak salah. Akan tetapi pangeran ini tampan dan menarik sekali, Tai Hiaplapun pandai membujuk. Kalau ia sudah mendekati seorang pemuda dan merayunya maka orang tak akan sadar dan jatuh di tangannya. Sudahlah tak usah kita bicarakan di adan Jiwi Kong Chu sebaiknya menjauh. Pak Hon, putera kedua mencibir. Diam-diam ia malah ingin tahu dan membuktikan kata-kata Chao Chiang Kun itu. Seberapa hebat daya bujuk dan ketampanannya. Coba ia lihat. Maka ketika semua orang bergerak lagi dan masuk ke dalam, tampaklah kini rumah-rumah kecil bertebaran di tengah pulau. Maka di luar perkampungan itu terpasang kawat berduri dan tiba-tiba terdengar jeritan dan keluhan menyayat. Biarkan aku mati, biarkan aku mati. Pak Hon dan kakaknya berhenti. Seng ayah juga berhenti namun Pak Hon tiba-tiba berkelebat. Di sebelah kiri mereka tak jauh dari situ terdengar benturan seperti orang dihajar. Dakduk dan teriakan tiba-tiba lenyap. Dan ketika semua terkejut dan berkelebat pula ke sini, Chao Chiang Kun berseru hati-hati maka semua tertegun melihat pemandangan menggetarkan. Seorang pemuda bersimbah darah dan roboh telungkuk, kepalanya bocor dan seluruh tubuhnya berkurdis, penuh nanah. Kenapa kau Pak Hon berkelebat setelah terpaku sejenak? Siapa yang membuatmu begini dan biarku hajar orang tak kenal kasehan itu? Akan tetapi Chao Chiang Kun membentak dan menyambar serta menarik pemuda setiang ini. Perwira itu berseru agar membiarkan saja seng korban, saat itu muncul beberapa pengawal tergopoh-gopoh. Dan ketika Pak Hon tertegun kenapa Chao Chiang Kun menariknya mundur maka empat orang itu melemparkan karung dan, biluk, tubuh pemuda menjijikan itu terbungkus, disambar kemudian dibawa lari. Ia penderita yang tak tertolong. Ia ingin bunuh diri, Kong Chu, nyawanya tinggal sehari ini. Ia pemuda dari desa di seberang pantai. Kenapa ia dibungkus? Kenapa pula ia diperlakukan kasar Pak Hon terheran-heran dan tak puas memandang perwira ini, nada bicaranya setengah marah. Hektometer, semua itu demi keselamatan pengawalku. Kalau disentuh dan dipegang secara wajar maka bisul-bisul di tubuhnya akan menular, Kong Chu, dan pengawalku akan terkena kutukan dewa itu. Ia sudah masuk kelompok amat berat. Akan tetapi tak akan menular kalau tidak. Ya ya, aku tahu. Namun koreng atau nanah di tubuhnya itu sudah membawa penyakit yang lain lagi. Pengawalku bisa terserang ini, Kong Chu, dan itu tak kalah berbahaya dengan penyakit utamanya. Pak Hon membelalakan metu ketika Chao Chiang Kun menjelaskan dan menarik napas dalam. Tampak betapa wajah perwira itu pun sedih, di samping jijik. Dan ketika ia bergidik angeri sementara adiknya hampir muntah-muntah, Pak Lian sejak tadi merasa mual maka munculah satu dari empat pengawal tadi, berlutut dan melapor. Maafkan, Chiang Kun. Alwi telah tewas. Kami kecolongan ketika ia lari dan bunuh diri di sini. Sudahlah, betapapun ia tak mungkin selamat. Lakukan tugas kalian berikutnya, Semtong, kami hendak kebarak dan jaga jangan ada yang mengganggu. Baik, kami menjalankan tugas, lalu ketika pengawal ini bangkit dan pergi bergegas maka tak lama kemudian tercium bau sangit yang aneh. Bau rambut terbakar pak Lian tiba-tiba berseru. Atau orang memanggang anjing Pak Hon tak kalah cepat. Bukan, Cao Chiang Kun berkelebat dan meninggalkan tempat itu. Mayat pemuda tadi disempurnakan, Pak Syo Chia, Nonapak. Maksudku dibakar dan dijadikan abu. Mereka yang mati tak boleh dikubur agar jasadnya tak membawa malapetaka. Dibakar gadis itu terpakik. Maksudmu dibuat seperti orang memanggang anjing, Chiang Kun? Kejam sekali. Benar, Kejam sekali Pak Hon tiba-tiba berseru pula dan kaget. Kalau begitu biar kulihat sebentar, Chiang Kun. Kalau anak buahmu kejam terpaksa ku halangi. Seng perwira tersentak dan berhenti. Pemuda itu sudah memasuki pagar berduri dengan care berjungkir balik. Ia melayang begitu cepat dan tak peduli siapapun. Namun ketika bayangan tinggi besar berkelebat dan mementak pemuda itu, mencengkeram punggungnya maka Pak Hon kaget betapa seng ayah melemparnya balik keluar. Berhenti dan jangan lancang. Kita tamu, Pak Hon, tahu aturan sedikit. Pemuda itu berjungkir balik dan turun dengan ringan. Akhirnya ia hinggap kembali di luar perkampungan sementara ayahnya bermuka merah. Kakek gagah ini melotot. Dan ketika pemuda ini sadar dan cepat meminta maaf, Lui Chiang Pak Ju membungkuk di depan Cao Chiang Kun. Maka ia pun meminta maaf atas kelancangan putranya. Mohon maaf atau biarkan puteraku kembali ke pantai. Ia tak tahu aturan, Chiang Kun. Harap kau pandang mukaku dan tidak kecil hati. Haha, arh, dia ini orang muda bersemangat. Justru perbuatannya menunjukkan watak mulianya, Tai Hiap. Ia ingin menentang apa yang dianggapnya kekejaman. Pemuda seperti ini tak perlu ditahan. Biarlah ku perlihatkan di sana agar hatinya puas berkata begini. Perwira itu menyambar lengan Pak Hon dan tiba-tiba meloncat. Ia tak jadi meninggalkan tempat itu malah memasuki perkampungan. Dan ketika semua terkejut dan Pak Hon tertegun, Manda saja dibawa maka Chow Chiang Kun membawanya ke asal bau dan tampaklah sebuah tungku pembakaran menyala merah. Tak jauh dari sini tampak berderet laci-laci batu tak berpintu, isinya abu tulang yang membuat Pak Lian bergidik. Nah, itulah, lihatlah. Empat pengawalku bekerja di sini, Kongcu, Sementara itu adalah abu jenazah yang belum diambil kerabatnya. Kami memang menyempurnakan jasad mereka dengan cara begini dengan dua maksud. Pertama melenyapkan sumber penyakit agar bumi Angbi itu tetap bersih sementara yang kedua adalah mempertahankan lahan. Bayangkan apabila ribuan orang harus dikubur di sini sementara pulau ini tak pernah bertambah. Pak Han membelalakan Mathe akan tetapi tiba-tiba menutup hidung. Adiknya dan yang lain-lain melakukan hal yang sama. Bau menusuk tajam menyengat mereka. Lalu ketika terdengar suara berkeratak dari rapuhnya tulang belulang, juga suara pecah seperti tengkorak di sambar api maka gadis itu mengeluarkan seruan pendek dan membalik serta meloncat pergi. Kau Chiang Kun tersenyum pahit memandang pemuda itu. Pak S.W.I. tiba-tiba menjauhil adiknya dan meloncat pergi. Seng ayah mengangguk-angguk. Lalu ketika berpandangan dengan jago tua itu dan masing-masing memaklumi gejolak anak-anak muda akhirnya dua orang ini pun berkelebat dan keluar meninggalkan perkampungan itu, apalagi ketika dari rumah-rumah yang bertebaran itu menyeruak tubuh-tubuh kuyuh dan letih pucat. Para penderita kutukan dewa. Sekali lagi Pak Han meminta maaf akan tetap pisang perwira tertawa kecil. Diam-diam ia melihat semangat dan kegagahan pada pemuda ini, Pak Han anak muda yang peka lingkungan. Dan ketika akhirnya ia membawa semua tamunya ke tempat yang dituju, yakni barak baru yang telah dipersiapkan maka di sini semua orang tertegun. Dan betapa di beberapa tempat di lantai itu terdapat timbunan tanah seperti menutupi kotoran ayam. Apa ini, kenapa tak dibersihkan? Ampun, seorang penjaga muncul, berbisik-bisik. Koma kami, kami, ahlun ongnya tadi di sini, Ciyangkun, kami tak berani mengusir. Kalau begitu biarku sapu bersih Lui Ciyangpak Ju tiba-tiba berseru. Tak usah marah-marah kepada pengawalmu, Ciyangkun. Ini urusan kecil dan biarlah kulenyapkan Seng Jagotua menggerakkan tangannya dan tiba-tiba dari kedua ujung bajunya menyambar angin kuat. Sekali kibas mencelatlah hamburan tanah itu, tanpa bekas. Lalu ketika pendekar ini tersenyum dan memandang tuan rumah maka Ciyangkun mengelah nafas dan menunjuk beberapa bangku kayu di situ, mengelilingi sebuah meja. Mari duduk, Tai Hiap, sekarang kita bicara maaf, sisai sang si mendadak berkata. Suaranya pelan. Apakah hamba tak di luar saja, Ciyangkun? Hamba dapat melakukan penjagaan bersama pengawalmu. Pak Tai Hiap serta Kong Choo dan Seo Chia tentu lebih berkepentingan di sini. Baiklah, Seng Majikan ternyata tanggap, mendahului. Kau boleh di luar, Hang Si, akan tetapi jangan jauh-jauh dan tetap dekat-dekat saja di sini. Terima kasih, laki-laki itu membungkuk. Hamba menerima perintah, Tai Hiap, hamba akan berjaga. Kau Chiangkun menarik nafas dan sedikit menegur sahabatnya akan tetapi Lui Chiang Pak Ju tersenyum. Kakek gagah ini memberi isyarat. Dan ketika putera-puterinya duduk mengelilingi meja itu sementara Hang Si berkelebat keluar maka Kau Chiangkun mulai bicara serius sementara Pak. Hang masih bertanya-tanya tentang tumpukan tanah kering yang tadi menutupi bercak-bercak di lantai. Tak tahu bahwa itulah dahak Seng Pangeran dan yang tadi tak berani disentuh para penjaga kecuali menutupinya. Saja dengan pasir atau tanah kering. Dahak dari orang yang kena penyakit kutukan dewa. Baiklah ku ceritakan apa yang hendak ku beritahukan kepada Tai Hiap dan Jiwi Kongcu serta Syo Chia berempat. Bahwa malam nanti, tepat tengah malam setelah bulan di atas kepala maka ada seorang tamu istimewa yang harus kami jemput. Maksud kami, seorang tawanan yang harus dijaga ketat dan kelak diserahkan ke kota raja. Tamu alias tawanan istimewa. Siapa dia ini, Chiangkun? Dan kenapa harus malam-malam pula? Kenapa harus dijaga ketat dan kau begitu mempercayakannya kepada kami Pak Tai Hiap tak tahan dan bertanya sambil mengerutkan keningnya sementara putera-puterinya mengangguk pula. Mereka tak sempat bertanya karena Seng Ayah sudah mendahului. Pak Han yang tadi berpikir tentang kotoran tanah itu terlupa pula, tertarik dan terbawa tanpa sadar. Dan ketika perwira itu menangguk dan menoleh kanan-kiri maka ia berkata hati-hati, jawabannya seakan tak boleh didengar orang lain. S.S.T., tenang dan perlahan-lahan sajalah. Sumber dari biang petaka ini tertangkap, Tai Hiap. Maksudku bahwa orang yang dicari-cari istana telah ditemukan. Seorang kulit putih, sumber bencana ini tertangkap. Dialah mula-mula yang diduga menyebarkan penyakit kutukan dewa itu. Ia bernama Leiker. Akan tetapi karena orang ini menyembunyikan sesuatu dan hendak dikompres, ia jahat dan licik maka atasanku menghendakinya ditahan di sini dulu dan malam nanti akan berdatangan orang-orang lihai keturunan Liang San, penangkap atau pembekuk tawanan licik berbahaya ini. Liang San. Maksudmu keturunan atau murid-murid Dewa Metukeranjang Pak Tai Hiap terkejut, tak dapat menyembunyikan kagetnya dan semua putera-puterinya ikut berubah. Siapa tak mendengar nama Liang San, tempat atau hunian tokoh-tokoh sakti, Dewa Metukeranjang dan muridnya Fang Fang. Dan ketika Cao Chiang Kun mengangguk dan tampak bangga, ia akan menjemput orang-orang gagah itu maka keluarga ini dibuat terhenyak dan bersinar-sinar, terutama paklian gadis baju ungu. Benar, akan tetapi semuanya berlangsung amat rahasia. Aku diperintahkan atasanku untuk memperkuat pulau ini, Tai Hiap, dan karena itulah aku mengundangmu. Atasanku begitu khawatir, dan aku menangkap kesungguhan dalam perintah ini. Kunon, kalau tidak salah maka busur kemala akan ditemukan. Pula malam ini, Ang Bitu dijadikan tempat pertemuan tapi tak nyana orang-orang HWAI, Kaipang dan lain-lainnya itu datang. Hidung mereka sungguh tajam. Tunggu. Jadi, eh, jadi benar bahwa busur kemala berada di pulau ini? Jadi benda yang dicari-cari ini ada di Ang Bitu Pak Tai Hiap memotong dan wajahnya menunjukkan ketegangan. Sabar, aku belum selesai bercerita. Busur itu tak ada di sini, Tai Hiap, maksudku hari ini. Akan tetapi malam nanti, bersamaan dengan datangnya tawanan itu maka busur kemala diharapkan hadir pula. Katanya orang kulit putih ini menyimpan benda itu. Karena itu ia hendak dikompres dan dipaksa mengaku. Astaga, dan siapa tokoh liangsan penangkapnya itu? Apakah pendekar besar Fang Tai Hiap? Aku tidak tahu, semuanya masih rahasia. Pokoknya malam ini kami diminta memperkuat pulau namun harus secara diam-diam. Aku mengundangmu untuk minta tolong ini. Tak menyangka bahwa orang-orang Keng Ou itu muncul seperti siluman dan mereka bisa mengacau tugasku. Hektometer-hektometer jago tua ini bersinar-sinar, tiba-tiba pembantunya masuk, membungkuk dan berkata. Tai Hiap, ada sesuatu yang hendak kulaporkan. Boleh sekarang atau tidak? Apa laporanmu? Seng Majikan berseru. Katakan dan jangan buang waktu, Hang Si, setelah itu keluarlah kami ada pembicaraan penting. Beberapa orang mendarat di belakang pulau, Sais ini menjawab. Mereka tampaknya orang-orang Keng Ou itu, Tai Hiap. Bolehkah hamba temui atau ada pesan khusus? Hwa Ikaipang? Belum jelas benar, akan tetapi rupanya bukan. Kalau begitu biarku panggil wakilku Un Chiang Bu, Kapten Un Chao Chiang Kun tiba-tiba berseru, mendahului Pak Tai Hiap. Jangan khawatir, Hang Si. Biarlah kau bersama anak buahku dan Un Chiang Bu mimimpin. Aku ikut Pak Han tiba-tiba berdiri, minta tanda kepada ayahnya. Kalau mereka bukan orang-orang Hwa Ikaipang tentu orang-orang lain yang tak kalah berbahaya, ayah, paling tidak seperti pengemis-pengemis busuk itu. Biarlah ku bantu Paman Hang Si agar pembicaraanmu tidak terganggu. Betul, aku juga tiba-tiba tertarik, Pak Lian berseru dan meloncat bangun. Biarlah ku bantu Hon Ko, Kakak Hon, ayah. Kalau mereka mendarat di belakang pulau tentu mereka menyembunyikan maksud tidak baik. Jangan-jangan semuanya jadi kacau sebelum tawanan penting datang. Aku juga, Pak SWI tak mau kalah. Kami orang-orang muda biarlah menjaga keamanan pulau, ayah. Karena malam nanti akan ada peristiwa penting biarlah sekarang juga kaum pendatang itu kami usir. Terima kasih, Chao Chiang Kun gembira dan bertepuk tangan, masuklah Un Chiang Bu wakilnya itu, seorang laki-laki muda sekitar 30 tahun dengan wajah cakap dan tubuh gagah, membawa pedang. Semangat dan bantuan kalian amatlah ku hargai, Jiwi Kong Chu. Terima kasih untuk kesediaan Pak Cho Chia pula dan biarlah para pembantuku mengiringi. Un Chiang Bu perwira itu berseru. Ada laporan bahwa di belakang pulau mendarat orang-orang asing yang mencurigakan. Halo mereka dan sebentar lagi kami datang. Baik, Kapten itu membungkuk. Kami sudah mendengar pula, Chiang Kun, dan kebetulan, menunggu perintah. Biarlah kami berangkat dan kami lihat orang. Orang itu. Siap melaksanakan tugas lalu memberi hormat dan berkelebat keluar perwira muda ini sudah mengikuti Hang Si yang tak sabar mendahului lainnya, lenyap diikuti Pak Han kakak beradik tak kalah pula gadis baju ungu yang cantik jelita itu, yang sempat dikerling sejenak oleh Un Chiang Bu namun ketegangan di belakang pulau mengganggu mereka. Kau Chiang Kun melanjutkan kembali percakapannya dengan Pak Tai Hiap. Putra-putri kakek gagah ini telah meninggalkan ruangan. Dan ketika dua orang itu bicara perlahan sambil sesekali mengangguk-angguk, Pak Tai Hiap tampak bersinar dan tegang wajahnya. Maka di belakang pulau anak-anak muda ini menemukan sejumlah perahu yang penumpangnya tak ada. Pak Han dan kakaknya hampir berbareng berkelebatan di tempat itu. Tiba-tiba terdengar sut ngering. Dari empat penjuru mendadak muncul pengawal yang tak mengenal dua orang muda ini. Mereka adalah penjaga di kiri kanan pulau yang mendapat laporan tergesa-gesa. Maka begitu melihat dua pemuda itu dan mementak sambil terus menyerang, Pak Han dan kakaknya terkejut. Maka dua orang ini menangkis dan berseru keras. Hei, kami orang-orang sendiri. Senjata dan tubuh orang-orang itu berpelentingan. Mereka terpekik disambut pemuda-pemuda ini, tangan atau kaki Pak Han dan kakaknya sekeras baja. Akan tetapi ketika mereka meloncat bangun dan tak percaya begitu saja, dua pemuda ini tak mereka kenal. Maka mereka menyerang lagi dan saat itu muncullah Unciang Bu yang mementak anak buahnya itu. Berhenti dan buka matuk kalian baik-baik. Ini adalah Pak Kong Cu dari setiang mereka tamu-tamu Cao Chiang Kun, Duk-Duk Perwira itu yang malu dan marah menendangi pengawalnya. Akhirnya membuat pengawalnya terkejut dan tentu saja berhenti. Mereka baru percaya setelah Unciang Bu muncul di situ, meskipun beberapa di antaranya terlanjur kesakitan oleh tendangan dan mentakan pimpinan mereka ini. Dan ketika saat itu gadis baju ungu juga muncul dan mereka terkesima kagum, Pak Lian berkelebat di sebelah kakaknya. Maka gadis ini menampakkan ketidaksenangan akan tetapi Pak SWI menjauh dan cepat menahan adiknya untuk tidak mengeluarkan kata-kata keras. Gadis ini seorang pemarah dan cepat tersinggung. SST, mereka hanya salah paham. Kami dikira para penyerbu itu. Benar, mereka salah paham, Unciang Bu menjura dan cepat minta maaf. Anak buahku tak mengetahui kedatangan kalian, Nona. Sekarang bagaimana pendapat kalian setelah kita lihat perahu-perahu kosong ini? Kita berpencar, Pak Han berkata. Kau dan anak buahmu ke sana, Nona, Cang Bu, kami ketiga penjuru. Siapa menemukan musuh harap bersuit dan memberi tanda bahaya? Benar, agaknya kita harus berpencar. Mereka tak di sini, Nona, Cang Bu, marilah bergerak dan jangan buang-buang waktu lagi, Pak SWI, yang lebih sabar dan tenang menyetujui kata-kata adiknya dan Unciang Bu mengangguk. Sebenarnya pria ini ingin berdekatan selalu dengan tiga anak muda itu, terutama Pak Lian. Akan tetapi maklum bahwa bahaya sedang mengancam, orang-orang Kang Owi ini harus dicari. Maka ia berkelebat ke selatan setelah lebih dulu menyuruh perahu-perahu kosong itu ditarik dan disembunyikan. Ini agar para pemiliknya kebuahkan dan nanti tak dapat lari. Terima kasih, Jiwi Kongcu, kami akan ke selatan dan silahkan Jiwi ke barat atau tempat lain. Pak SWI tak menjawab melainkan meminta Pak Han ke timur. Ia sendiri bersama adik perempuannya berkelebat ke barat dan di tiga penjuru ini mereka mengepung. Tak mungkin orang-orang itu lolos. Dan ketika benar saja terlihat bayangan-bayangan gesit menyelinap dan merunduk di hutan kecil di luar perkampungan berpagar kawat, akhirnya mereka ini melayang dan turun ke dalam perkampungan maka Pak SWI menjadi heran sementara adiknya tak sabar melengking. Tikus-tikus busuk dari mana berani menyatroni tempat ini. Menyerah atau kami menghajar. Orang-orang itu terkejut. Mereka adalah orang-orang berpakaian singsat dan senjata atau gaya mereka macam-macam, yang jelas beberapa di antaranya dikenal gadis ini, yakni ketika dipantai dan menonton pertandingan keluarganya dengan orang-orang HWAI, Kaipang. Maka ketika orang-orang itu terkejut namun mereka malah lari memasuki rumah-rumah kecil di perkampungan itu maka gadis ini semakin berang sementara Pak SWI membelalakan metu dan heran apa maunya orang-orang ini. Kenapa malah berbaur dengan penderita penyakit kutukan dewa? Hei, berhenti. Atau aku membunuhmu Pak Lian menyambitkan jarum-jarum halus dan orang yang dibentaknya tadi menggerakkan senjata ke belakang. Teng-ting-ting membuat jarum runtuh sementara orang itu menghilang di rumah terdekat, mengejutkan gadis ini karena jelas lawan bukanlah sembarangan. Ia menangkis tanpa menoleh. Akan tetapi marah dan mementak gusar gadis ini pun tak peduli lagi dan menerjang memasuki pula rumah itu. Lawannya menghilang di tempat ini. Hati-hati Seng kakak berkelebat dan memperingatkan adiknya. Mereka tak kelihatan takut terhadap kita, Lian Moi, bahkan tampaknya berkesan buru-buru dan berani memasuki perkampungan ini. Awas penyakit menular. Gadis itu membacok pintu rumah dan terdengar teriakan kaget. Dua laki-laki muda berhamburan sambil melipat celana dan mereka bertelanjang dada. Tubuh mereka penuh bercak-bercak hitam. Akan tetapi ketika mereka itu roboh di tendang gadis ini, menjelat dan terguling-guling maka pak Lian berseru di mana lawannya tadi. Ia begitu marah hingga tak peduli lawannya merintih-rintih, ada tanda-tanda. Mereka ini melakukan sesuatu yang ganjil. Kolor celana mereka terbuka lepas. Katakan di mana Jahanam yang masuk tadi atau kalian kuhajar. Ayo, di mana dia? Ampun, kami, kami tak tahu. Kami tak melihat siapa-siapa, lihiap, kami, kami sedang asik bercintaan. Apa? Bedebah keparat gadis ini baru melihat bagian yang terbuka itu dan bukan main malunya. Seketika ia menjadi jengah dan mengutuk dua laki-laki muda itu. Sudah diambang kubur masih juga menambah dosa. Maka ketika ia meloncat sementara kakaknya menarik nafas dalam, pak SWI pun jengah maka pemuda ini menyusul adiknya dan dua laki-laki muda itu tampak mengeluh akan tetapi saling berangkulan dan akhirnya berciuman tanpa malu-malu. Dua kakak beradik ini ternyata tak gampang menemukan lawan. Mereka memang melihat bayangan-bayangan berkelebat akan tetapi lenyap di rumah-rumah kecil itu. Setiap dikejar dan menendang pintu maka yang terlihat adalah pemandangan memalukan, yakni dua laki-laki atau lebih yang berdekapan dan bermesraan di situ untuk kemudian. Terpekik dan berhamburan ketika pemuda atau gadis ini mendobrak rumah. Mereka tunggang-langgang tiada ubahnya dua laki-laki pertama tadi. Maka ketika pak Lian menjadi gusar akan tetapi juga tersipu-sipu jengah, perkampungan itu ternyata perkampungan kotor maka pak SWI tak kalah malu karena kaumnya melakukan hal menjijikan. Dan saat itu tiba-tiba terdengar jeritan minta tolong. Tolong, tolong, lepaskan aku. Kakak beradik ini keluar. Tiba-tiba seorang di antara penghuni diculik. Seorang Kang O bertubuh tegap gesit memanggul dan membawa lari seorang pria berkulit bersih dan sepintas seperti orang bule. Tawanan di atas pundaknya itu meronta-ronta. Akan tetapi ketika kakak beradik ini membentak dan berkelebat menghadang mendadak dari empat penjuru juga terdengar teriakan dan orang-orang Kang O dengan memondong seorang tawanan berkelebat keluar. Para penghuni ternyata diculik. Keparat, apa yang kalian lakukan dan merani benar menculik orang di siang bolong? Lepaskan dan berhenti. Akan tetapi gadis ini ditahan kakaknya. Pak SWI lebih tertegun oleh kejadian yang terasa gajil ini. Pedang di tangan adiknya dicengkram. Dan ketika gadis itu terkejut dan berseru tertahan, penculik dibiarkan lolos maka Pak Lian begitu herannya membentak kakaknya ini. SWI ko, apa yang kau lakukan ini? Kau membiarkan musuh pergi. Tenanglah, sabar. Mereka boleh lolos dari perkampungan ini, Lian Moi, akan tetapi di pantai tak mungkin lolos. Perahu-perahu mereka sudah disembunyikan. Akan tetapi mereka dapat membahayakan tawanan. Mereka dapat membunuh. Tidak, lihatlah kejadian itu dan lihat pula Pak Hon dan Unciang Bu muncul. Gadis ini menoleh dan tiba-tiba matanya membelalak lebar. Semula ia tak tahu namun tiba-tiba melengus. Para penghuni yang diculik dan dibawa lari tiba-tiba tertawa dan berhenti meronta-ronta. Penculik mereka rata-rata bertubuh tegap dan kuat gagah. Mereka ini tadinya terkejut namun sekarang berseri-seri, diam dan memeluk lalu menciumi tubuh penculiknya itu. Dan ketika mereka terkekeh-kekeh termasuk pula penculik yang dihadang mereka tadi, menggelandot manja dan menyembunyikan Mekah. Dengan sikap kebanci-bancian maka Pak Lian tak dapat menahan umpatan hatinya lagi dengan berseru. Tak tahu malu, Jahanam terkutuk. Mereka ternyata laki-laki yang sudah rusak dan benar-benar tak dapat diperbaiki lagi. Dan orang-orang Kang Ow itu memperlakukannya baik-baik. Mereka hati-hati dan tak berkesan menyiksa, Lian Moi, akan tetapi sungguh ganjil membawa lari orang-orang berpenyakitan. Benar, aneh sekali. Kalau begitu apa yang mereka kehendaki dan Liatun Chiang Bu dan Hon Ko membentak dan mengejar mereka. Mereka lolos keluar. Pak SWI masih tertegun sambil mencengkeram pedang adiknya sementara orang-orang Kang Ow itu memang berkelebatan keluar membawa lari penghuni perkampungan, itu. Yang diculik rata-rata yang berkulit putih kebule-bulean dan sikap mereka begitu hati-hati dan tidak kasar. Mereka pun diam dan membiarkan saja telinga atau tengkuk mereka diciumi. Hanya kalau tawanan mencium wajah atau mulut barulah mereka ini menolak, itu pun hati-hati dan mendorong serta halus. Dan ketika para tawanan terkekeh-kekeh dan akhirnya bagai gadis manja dilarikan kekasih, sungguh keadaan ini membuat orang tertegun. Dan maka hanya yang diculik atau dibawa pengemis atau orang-orang tua para tawanan ini memberontak. Ternyata HWAI Kai Pangcu pun tiba-tiba muncul di situ bersama anak buahnya, juga si bajak loyung. Lepaskan, lepaskan aku dan kalian pengemis-pengemis busuk bertubuh bau. Lepaskan aku, orang-orang apek. Aku tak mau dengan kalian. Benar, kau pun kakek tua bertubuh coking. Aku tak mau denganmu dan lepaskan aku. Pak Lian membuang mukanya dan gadis ini marah bercampur bingung. Ia pun jengah dan tak mengerti maksud orang-orang itu, baik penculik maupun tawanannya. Akan tetapi ketika kakaknya berkelebat dan ia disendal maka Pak SWI seakan tersentak sesuatu. Ah, ini ada hubungan dengan cerita Chao Chiangkun. Sekarang aku mengerti. Mengerti apa, apa yang kau tahu? Lihat yang di bawah penculik-penculik itu, Lian Moi, mereka rata-rata berkulit putih bagaikan bule. Ya, aku tahu. Tapi apa artinya? Artinya adalah mereka menyangka tawanan rahasia itu. Maksudku mereka menyangka bahwa orang yang nanti malam akan kita jemput sudah ada di sini. Mereka hendak mencari busurku malah. Aku bingung, apa maksudmu? Ah, kepalaku jadi pusing, SWI ko, dan aku pun tiba-tiba tak bernafsu menolong mereka itu. Biar saja. Tidak, mereka akhirnya berada dalam bahaya. Para penculik itu akan membunuhnya, Lian Moi, setelah tahu bahwa salah tangkap. Aku sekarang mengerti dan mari kejar bersama kakakmu Pak Han. Gadis ini terbelalak lalu mengerutkan kening dan ia pun tiba-tiba cemberut. Setelah tahu dan melihat kejadian itu maka ia pun tiba-tiba mendengkol. Perasaan muak tak dapat ditahan lagi. Akan tetapi karena masih bingung dan tak mengerti jelas, keinginannya menolong orang-orang itu pada maka Pak Lian tak mau banyak tanya lagi dan diam-diam ia malah ingin orang-orang kengu itu membunuh saja penghuni perkampungan yang menjijikan ini. Masih teringat olehnya dua orang laki-laki yang bercuman tadi, juga yang pakaiannya kedodoran dan setengah telanjang. Pak Lian memang tak tahu apa yang terjadi. Dia tak tahu bahwa datangnya orang-orang kengu itu adalah untuk menculik leiker, tawanan rahasia yang tadi baru saja diceritakan Cao Chiangkun akan tetapi malam nanti baru datang. Mereka sudah mendengar berita itu dan alangkah tajamnya hidung orang-orang kengu ini. Pencuman mereka tajam dan apapun agaknya sudah diketahui. Akan tetapi karena mereka tak tahu bagaimana dan siapa leiker itu, orang yang katanya membawa pula busur ke malam maka mereka datang ke perkampungan ini dan menculik saja para penghuni yang kira-kira seperti orang kulit putih, jadi main sambar dan tidak banyak cakap, apalagi dalam ketergesa-gesaan dan kejaran waktu yang pendek, dikejar dan dibentak kakak beradik itu dan juga para pengawal dan unci yang bu. Apa yang diduga Pak SWI tidak salah. Pemuda ini memang benar dan perkiraannya pun tak bakal meleset jauh kalau orang-orang kengu itu nanti tahu bahwa mereka salah ambil, membunuh dan mencampakkan korbannya begitu saja. Maka ketika ia mengejar dan jumlahnya ternyata begitu banyak, tak kurang dari 90 orang menculik penghuni maka perkampungan itu ditinggalkan cepat dan tempat ini tiba-tiba begitu sepi. Hanya rintihan dan keluhan di sana-sini bagi mereka yang terbanting atau ditendang lawan, mereka yang bukan seperti orang bule. Berhenti dan mau apa mengambil tawanan. Mereka orang-orang berpenyakitan, HWAI, KAI Pangcu, pembawa kutukan dewa. Kembalikan dan jangan main-main atau kami menghajarmu Pak Hon, yang mengejar bersama unci yang bu membenta dan memaki kakek pengemis itu. Kebetulan yang dibawa adalah yang paling tampan dan halus sekali, sikap dan gerak-geriknya bagai bangsawan. Dan karena pemuda ini meronta-ronta akan tetapi kakek itu tak pernah melepaskan, ia bahkan mengerahkan anak buahnya menghalangi pemuda itu. Maka Pak Hon menjadi kaget ketika unci yang bu berbisik bahwa itulah Lun Ongya, pangeran Lun. Hati-hati dan jangan gegabah. Yang dibawa kakek itu bukan sembelarang penghuni. Iya Lun Ongya. Lun Ongya? Benar, Kongcu, karena itu hati-hati melepas pukulanmu. Biar ku kerahkan anak buahku menghadapi anak buah pengemis itu dan kita menempelnya ke tatun ci yang bu membentak para pembantunya untuk menghadapi para pengemis. Ketika murid-murid HWAI, KAI Pang itu melindungi ketuanya. Memang kebetulan sekali kakek ini menculik Lun Ongya. Biarpun bukan tawanan rahasia akan tetapi ia dapat menyandra dan membahayakan Seng Pangeran. Ketua HWAI, KAI Pang itu licik. Maka ketika Pak Hon jadi tertegun sementara pengemis itu sudah memasuki hutan, lenyap dan menuju belakang pulau maka HWAI, KAI Pangcu ini terkegeh dan menantang. Terima kasih telah menonton!